KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KUSUS TPI GURAHRAI MENDEPORTASI SEORANG WARGA NEGARA UKRAINA BELAKU TINDAK BIDANA SKIMING ATAU PENCURIAN DATA KARTU DEBIT NASABAH BANG SELASA 2 APRIL MALAM Berdasarkan rilis yang diterima antara, Rabu 3 APRIL, wanita berusia 35 tahun berinisial PK tersebut telah selesai menjalani masa tahanan selama 2 tahun 10 bulan di lapas wanita kerobokan Badung-Bali. BK diamankan pihak kepolisian di sebuah vila di Bali pada Oktober 2021. Pengadilan Negeri dan Pasar memutuskan BK terbukti melakukan tindak bidana skimming pada 2022. Deportasian terhadap organ negara asing asal Ukraina berinisial BK yang telah selesai menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan atas tindakan kriminal skimming. BK dideportasi menggunakan maskapai Qatar Airways rute Denpasar Doha, Doha Warsawa. Terhadap BK, kami juga usulkan untuk dicantumkan dalam daftar penangkalan. Selama periode Januari hingga Maret pihak imigrasi ngurah rai sudah mendeportasi 37 warga negara asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Mayoritas merupakan warga negara Australia, Iran, dan Amerika Serikat. Mereka umumnya melakukan pelanggaran keimigrasian seperti melebihi masa izin tinggal atau overstate. Pihak imigrasi terus menggencarkan patroli lapangan maupun digital untuk mengawasi orang asing terlebih dalam menjaga ekosistem pariwisata Bali yang mulai pulih. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.